Ya jadi harus tetap tanggung jawab sama pekerjaan, terus jangan santai-santai, jangan males-malesan lah intinya kayak gitu Duk pilih, duk pilih tuk apa, duk gemak ya Siu santai Selamat pagi Hongkong, seperti biasa pagi ini aku mau nganteri nenekku ke sekolah dulu ya Lanjut aktivitas seperti biasanya, nanti ada kegiatan apa ikutin terus Nenekku, Alhamdulillah hari ini gak ngambek sih Halo, bye-bye Ini aku mampir pasar sebentar, ya Allah mulai berpegan, udah mulai rame pasarnya karena udah menjelang Imlek Jadi ya kayak gini penuh, apalagi yang penjual sayur Nanti kan kalau pas hari Imlek itu 4 hari, mereka kebanyakan gak pada dagang gitu Jadi pada berburu sayur, berburu lauk, kebutuhan Imlek kayak gitu Kalau mau menjelang Imlek itu penjual daun jeruk banyak banget ya Ini tuh biasanya buat mandi, dipasang di shower, kalau gak di ember, ditaruh gitu Kalau yang mau mandinya pakai ember Sama ditaruh di depan pintu gitu Ini aku mau mampir ke warung Indonesia, mau beli nasi Pengen makan nasi warung Indonesia Biasanya beli gorengan doang sih Thank you Penjual bunga pun rame banget, ini persiapan Imlek Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi sama aku, Anggun di Hong Kong Aku udah pulang dari pasar Tadi mampir sebentar sih cuman beli, ya sedikit lah beli telur ajak gitu Terus ini mau jemur Walaupun gak ada orang, gak ada majikan gitu Habis naik sekolah kan di rumah aku udah sendirian gitu ya Ya tetap kerja, jangan males-malesan Tetap apa, tetap bersih-bersih Tetap tanggung jawab sama pekerjaan Kan kita juga digaji untuk kerja kayak gitu Jadi jangan makan gaji buta Terus apalagi kalau misal Kadang ada majikan ya, tapi bukan majikanku Di luar sana itu Majikan dateng Terus karena di rumah gak ada orang Itu jajanya nanti santai-santai Eh tiba-tiba Ini apa, tempatnya dibulit-bulit kayak gini kan Jadinya kitanya yang gak enak Kita apa, nanti kena marah Terus kadang ada yang tersinggung Kayak aku misal ya, walaupun gak diomong Misal majikanku gak nyuruh Waksudnya gak ngucapin apa Kok kayak gini, pasti kan kayak aku sendiri juga tersinggung Aduh, tersinggungnya karena Aduh, pake yang dilit-dulit segala kayak gitu Ya jadi harus tetap tanggung jawab sama pekerjaan Terus jangan santai-santai, jangan males-malesan lah Intinya kayak gitu Habis ini aja aku mau Itu apa, bersihin toilet Dari atas sampai bawah Apalagi ini Udah persiapan menuju Imlek ya Walaupun majikanku gak Ngerayain Imlek tahun ini Karena masih berkabung Ya tetap dibersih-bersihin rumahnya Kayak gitu Biar rezekinya itu tetap masuk Kata majikanku Terus nanti juga aku mau nungguin Tukang ini Pegawai oksigen Karena nanti mau ngambil oksigennya kakekku ya Jadi Karena udah gak dipakai ya Dikembalikan ke ini Ke perusahaannya kayak gitu Yaudah ini aku mau jemur dulu Terus Beres-beres toilet Bersihin Ya Allah Ya hari-hari sibuk sebenernya Kalau mau Nyentuh kerjaan ya pasti ada aja yang dikerjakan kayak gitu Kalau Kalau misal Yang gak tanggung jawab Males-malesan sampe-santan ya Sampai Sampai kapanpun Gak ada orang ya tetap males-malesan gitu Tapi ya jangan Jangan kayak gitu ya Jangan makan gaji buta Bismillahirrahmanirrahim Wah airnya Bau Eh nyeprot Kotor banget Aku jadi pertama dulu tuh Baresin ini Saluran air Kan disini tuh biasanya Mendak kotoran Kalau misal ada kotoran yang kayak padat gitu Jatuhnya kesini Gak langsung kebuang ke dalam gitu Jadi ditampung disini Nah ini udah kotor banget tuh Kayak yang ini saluran di dapur dulu tuh Pokoknya jadi tukang servis hari ini Aku biasanya membersihin ini tuh Dua minggu sekali Gitu Tiga minggu sekali Nih kotor banget Kadang ada rambut-rambut juga disini Entah rambutku Entah rambutnya nenekku sih Pokoknya jadi babu harus serba bisa Jadi tukang servis pipa Tukang servis panci Wajan gitu Nah ini aku mau tok cuci dulu ya Disana Karena kalau disini nyucinya Ya percuma nanti airnya gejar Di ini lantai Yang ini udah tok cuci Udah bersih tinggal Aku Bersihin yang ini Pipanya Banyak debu soalnya Apalagi yang didalem nih Bung purai Jadi aku sambil belajar gitu Nanti kalau misal Ininya yang disini mampet Bisa buka sendiri Ternyata gampang Dulu itu seringnya masih suka ini Suka magil tukang kesini Cuma buat buka kayak gini aja Tadi itu barang-barangnya Udah terkeluarin ya Sekarang tinggal ini apa Nyuci semuanya itu dari atas Sama lantai Sama ini kloset Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Alhamdulillah Alhamdulillah udah selesai Tinggal masukin ini Barang-barang Ya Allah Langsung Tilekoh Dolanan banyu Langsung kayak meler Terus habis ini Tinggal nungguin itu Apa-apa Gawai oksigen Yang mau ngambil oksigen Yang mbahku ya Alhamdulillah 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 I don't know I don't know I don't know Okay bismillahirrahmanirrahim waktunya makan siang udah jam 1 lebih tadi tuh pegawai oksigennya udah dateng ngambil oksigennya kakekku ya ini nasi aku beli tadi pagi siang ke pagi banget aku habis nganterin nenekku gitu kan mampir ke pasar nah tumben aku pengen beli nasi bungkus gitu aku pengen makan ini kalian makan siang ada kerupuknya itu oksigen ternyata ya kira ini tuh apa majikanku itu beli yang biru ternyata ya beli yang kecil-kecil aja itu tapi kalau udah gak digunain ya dikembalikan lagi ke tempat yang perusahaan oksigennya gitu itu nyewa kira ini tuh milik pribadi gitu tapi ya orang kakek udah gak ada ya di rumah oksigen buat apa juga mendingan di itu apa dibawa ke ya dikembalikan ke perusahaannya biar bermanfaat bagi orang lain gitu kan ya makan dulu lor alhamdulillah ini aku ada urat telur balado kerupuk sama botok botoknya sih mana botok tempe kayaknya yang masak orang Jawa Timuran deh keterangarani apa ya kalau ini di tempatku namanya ya tempe ini tempe di urat ya gitu bukan botok kalau botok itu kalau dijelacap ya warnanya itu hitam ampas kayak gitu ampas hitam dibungkus daun pisang dalamnya itu ikan kayak gitu namanya botok tapi beda tempat beda nama gitu beda apa jenis juga sih ini di tempatku ya urat ya aloh bismillahirrahmanirrahim amin enak sih ampasnya enak sih aku udah beresin itu kamar mandi semuanya dari atas sampai bawah walaupun majikanku gak ngerayain imlek ya tahun ini tapi ya tetap bersih-bersih menjelang imlek biar cekinnya ngalir masuk ke dalam kayak gitu kata majikanku hmm udah kecilik udah kecilik udah kecilik apa udah kemak ya minum air hangat Alhamdulillah ya aloh dikasih recepi masih bisa nafas makan enak maksudnya makan rasanya enak kalau sehat apapun makanannya pasti enak kalian sudah pada makan siang belum? dulu itu pas awal-awal kakekku pertama maksudnya awal-awal kakekku meninggal gitu aku kan bilang sama majekanku nanti aku kalau nenek sekolah sehari full aku ya jenuh di rumah kayak gitu kan eh ternyata kesini-kesininya malah ya lebih baik ya apa nenekku tetap sekolah sampai jam 4 gitu sih sampai sore karena kalau di rumah malah nanti ya ini foto-foto mengingatkan dia pada ini kakekku kayak gitu nanti tiba-tiba nangis gitu kalau di sekolah kan banyak kegiatan hmm 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 saking enaknya sampai lupa berkata-kata yang enak tempenya sih sama bumbu urapnya itu enak kalau ini sayur sawi mah udah bosun duduk 2 tahun tiap hari makan sawi ini hmm hmm hari ini Hong Kong beneran dingin banget pohonnya minggu ini lagi dingin-dinginnya gitu aku makan nanti ini ngadep ini pemanasnya teka depin ke aku terus aku tak makan dulu sampai disini saja videonya terus buat TKW-TKW yang lagi kerja sekarang kan sekarang kan sekarang kan mau imlek semangat bersih-bersihnya biar dapat angpah banyak kalau rejeki ya pasti ini apa kalau sudah jadi rejekinya ya pasti nanti akan jadi miliknya kayak gitu semangat semangat ngosek-besek yang padinya nggak dibersihin mau imlek itu dibersihin dikeluarin-keluarin gitu terima kasih semoga videonya bermanfaat terhibur hmm apa ya nggak bosan nggak bosan ngeliatin video aku yang ala kadarnya gitu see you next video bye-bye bye